Gudang Anda berantakan dan barang sering hilang? Halo Sobat The Consulting, jumpa lagi dengan saya, Lukas Tiawan. Kali ini saya akan membahas mengenai 3 tips bagaimana Anda untuk mengatur gudang di perusahaan Anda. Sebelum saya memulai penjelasan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video-video dari The Consulting. Karena kami secara konsisten akan memberikan edukasi-edukasi seputar bisnis yang tentunya bermanfaat untuk bisnis kalian semua. Oke, bicara mengenai gudang. Ini adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk menunjang suatu bisnis. Bayangkan bisnis Anda sudah mulai berkembang, sudah semakin berkembang, growth, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Tentunya Anda membutuhkan suatu ruang khusus untuk menyimpan semua barang-barang maupun persediaan Anda. Baik itu Anda yang di bidang retail, di bidang distributor mungkin, manufacture pun juga perlu yang namanya gudang. Mungkin yang nggak terlalu berimpak mungkin di area jasa kali ya. Tapi sekarang jasa pun juga banyak juga yang menjual tools-tools tertentu. Dan at the end mereka juga jualan barang dan mungkin perlu gudang gitu ya. Jadi gudang ini akhirnya jadi faktor yang sangat krusial. Problemnya adalah banyak sekali celah-celah yang timbul dari gudang ini gitu ya. Karena Anda bayangkan penyimpanan barang begitu banyak ya. Mungkin puluhan ribu item ya. Disimpan dalam satu gudang. Dan mungkin orang-orangnya juga belum terlalu paham mengatur gudang gimana. Maka banyak sekali masalah yang timbul gitu. Barang hilang mungkin. Barang rusak mungkin. Nyari barangnya susah ya. Barang yang harusnya masih banyak tapi dibilang nggak ada. Akhirnya beli lagi. Akhirnya numpuk lagi. Gudang nggak cukup. Macem-macem bermasalah. Maka timbul pertanyaan. Gimana kita bisa menata barang itu supaya gudang ini bisa lebih rapi. Mengurangi fraud. Mengurangi barang rusak. Nyari barang bisa lebih mudah. Penataan bisa lebih efektif. Nah yang pertama ya. Bapak-Ibu perlu melakukan penyusunan itu yang sistematis. Jadi nyimpan barang ini nggak bisa asal. Di sini ada space taro. Di sini ada space taro ya. Di sana ada space taro. Dan mungkin nggak diperhitungkan benar-benar gitu. Apa aja kecampur-campur. Akhirnya ada yang di sini. Ada yang di depan. Ada yang di belakang. Ya. Kececar. Maka perlu Anda mengkategorikan barang-barang Anda. Misalnya ke dalam jenis tertentu. Ya. Ukuran tertentu misalnya. Atau brand tertentu. Atau frekuensi keluarnya. Ya. Terkait fast moving atau slow movingnya. Jadi barang-barang kalau sudah disusun berdasarkan kategori. Ya. Maka itu akan memudahkan teman-teman di lapangan dalam proses pencarian barang. Oh. Kategori A misalnya. Di area sini. Ya. Di area depan misalnya. Di rak depan. Dan itu di rak itu juga dikasih tagging gitu ya. Rak ini isinya barang jenis A, B, C gitu. Ya. Rak ini isinya. Dan itu harus di satu lokasi khusus. Jangan barang jenis A ada di depan, ada di belakang kan sayang. Kecuali untuk display. It's okay. Tapi kalau untuk penyimpanan usahakan dalam satu ruang gitu ya. Dan kan gunakan rak. Gunakan rak. Jangan sampai nggak pakai rak. Itu akhirnya numpuk-numpuk. Jadi rawan rusak dan penyimpanan pun nggak bisa rapi gitu. Ya. Jadi pelakukan penyusunan yang sistematis. Berdasarkan pengkategorian yang Anda rasa sesuai dengan bisnis Anda ya. Bisa berdasarkan jenis, ukuran, ya, fast atau slow moving, macem-macem. Atau brand. Kemudian yang kedua, lakukan labeling yang jelas. Nah, labeling ini, Bapak Ibu, labeling ini kaitannya bisa labeling ke barangnya. Ya, karena sometimes barang ini juga nggak ada label, nggak ada, ya, nggak ada apa, barcode-nya misalnya. Itu hati-hati. Itu bisa membuat kerancuan. Ya, terutama untuk barang yang kecil-kecil biasanya. Ya, kalau barang dari supplier yang udah gede mah enak. Sudah ada label, sudah ada barcode-nya. Kemudian label yang kedua adalah label terkait rak. Yang tadi saya cerita di awal ada tagging label-nya. Jadi rak ini dikasih label. Oh, rak ini misal rak A misalnya. Di dalam rak A ini, dia ada barang jenis ABCD. Rak B ada barang jenis EFGH misalnya. Ya, jadi labeling ini penting untuk membuat tim kita di lapangan bisa paham dengan jelas gitu. Kalau Anda pernah ke supermarket, setiap lorong itu ada tulisannya. Oh, di lorong ini ada barang ABC. Lorong ini barang ini. Lorong ini barang ini. Jadi konsumen pun ngelihat sudah jelas. Oh, mau cari apa misalnya? Barang kebutuhan rumah tangga di sana. Barang-barang teknik di sini. Jadi itu yang dimaksud dengan labeling. Kemudian, sistem inventarisasi digital. Ini juga salah satu faktor yang membuat gudang berantakan adalah mutasi barang yang tidak termonitor dengan baik. Jadi keluar, barang keluar tinggal keluar. Ambil tinggal ambil. Itu yang bikin barang berantakan. Stok berantakan. Pengambilan nggak ada kontrol gitu kan. Maka perlu yang namanya sistem inventarisasi digital. Anda bisa pakai software misalnya. Software WMS secara khusus bisa. Software apa yang gampang-gampang. Sesimpel Anda pakai Excel pun silahkan. Mau pakai software akutansi pun juga ada sistem pencatatan persediaannya. Pada intinya adalah sistem pencatatan yang membuat Anda bisa memonitor nih. Keluar masuk barang di gudang Anda gitu. Jadi kalau mau gudang Anda beres, pastikan mutasi in dan mutasi out itu tercatat dengan baik. Tercatat dengan baik. Kalau Anda punya catatan itu ya. Semisal Anda ada barang hilang, barang selisih. Anda bisa lihat historinya. Dan Anda dari histori itu Anda bisa mempelajari kira-kira apa celah yang bisa diperbaiki. Jadi pastikan Anda bisa memonitor mutasi in maupun out dari gudang Anda. Gitu ya. Minimal tiga hal itu bisa Anda lakukan untuk bisa memperbaiki, merapikan dari gudang Anda. Anda bisa coba ya. Dan mungkin langkah-langkah ini terhitung sederhana untuk bisa dilakukan. Gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu masih bingung misalnya, detailnya seperti apa nih Pak? Gitu ya. Kami dari The Consulting, kami punya produk yang namanya Warehouse Management System. Ya di dalam situ Anda dijelaskan benar-benar detail terkait gimana sih SOP-nya di dalam gudang. SOP terkait barang ini gimana sih keluar masuknya seperti apa. Penerimaannya gimana gitu ya. Kemudian teknis-teknis terkait tadi penyimpanan barang gimana ya. Analisa barang slow fast movingnya gimana. Penentuan buffer stock. Kalau Anda nggak pengen stock Anda membeludak gitu ya. Anda perlu buat buffer stocknya. Jadi stock minimum, stock maksimumnya seperti apa harus diatur. Nah hal-hal itu dijelasin di e-course Warehouse Management System itu. Dan itu di situ Anda bisa belajar dari awal sampai detail gimana dalam menata gudang. Jadi harapannya dengan ikut kelas ini Anda bisa mengatur gudang Anda lebih rapi dan meminimalisir celah-celah yang ada dalam gudang Anda. Gitu ya. Mungkin itu aja penjelasan dan info yang bisa saya kasih. Semoga Anda bisa merapikan gudang. Anda bisa memperbaiki bisnis Anda melalui gudang Anda terlebih dahulu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.